Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan kerap kali dibandingkan dengan pemain seangkatannya asal Perancis, yakni Alex Lana, yang gini sudah bisa bersaing di level senior. Menariknya, Alwi justru tak merasa kesal atau risih, sebab ia justru merasa semakin termotivasi untuk mengejar pencapaian rivalnya tersebut. Sebagai informasi, Alwi dan Lana merupakan pemain satu angkatan yang sama-sama bersaing di kejuaraan dunia junior 2023 lalu, dimana pada ajang tersebut, Alwi keluar sebagai juara sementara Lana terhenti di bawah semifinal. Namun, pada tahun ini, Lana sudah menunjukkan tarinya di level senior, dimana ia mampu secara mengejutkan menjuari japan Open 2024 yang memiliki level Super 750. Situasi itu membuat Alwi akhirnya kerap dibandingkan dengan Lanil. Sebab secara prestasi di level senior, pencapaian terbaik Alwi adalah baru meraih titel level Super 100. Namun begitu, pemain kelahiran suara karta tersebut tidak merasa berkecil hati. Alwi justru semakin termotivasi dan ingin membuktikan diri bahwa ia juga bisa bersaing di level senior. Sebenarnya, pastinya bikin saya lebih termotivasi. Ya, itu Buin Plus-nya. Ungkap Alwi saat ditemui di belakang SPC Jibayong, Jakarta. Mungkin, dia bisa dibilang dari segi masa otot dan ketahanan badan, ya mungkin dia lebih besar dan lebih bisa bersaing di level atas. Sambung pemain Plus-nya 19 tahun itu. Ya, itu PR Sayas lah. Juga untuk bisa ada di situ. Jadi, ya pastinya saya termotivasi. Bukan saya semakin turun. Ya, saya ingin membuktikan kalau saya juga bisa kok. Tambah Alwi Farhan lagi. Terakhir, Alwi Farhan mampu unduk gigi di maka Open 2024 yang memiliki level super 300. Dimana pada ajang yang digelar pekan lalu tersebut, Alwi sukses menembus bapak semifinal. Nah, Pak Tonton Lovers, gimana kalau menurut kalian? Tentang apa yang disampaikan oleh Alwi Farhan? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!